Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Tinggal beberapa minggu lagi, tahun 2022 akan berakhir memasuki tahun 2023. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui misteri apa yang akan menjadi di tahun 2023 mendatang, sahabat. Namun, beberapa paranormal, ahli metafisika sampai bocah indigo telah menyampaikan penerawangannya untuk tahun 2023 mendatang, yang disebut gelap dan mengerikan. Apakah benar seperti itu? Sahabat kardok misteri dimanapun kalian berada, percaya atau tidak anda tak wajib meyakininya. Akan tetapi, untuk sekedar memuaskan rasa kepenasaran, apa salahnya kita bahas sedikit akan prediksi yang sudah lahir di tengah-tengah masyarakat. Ya, sahabat, tahun 2023 sudah diambang mata. Nah, pernahkah sebelumnya anda punya gambaran seputar fenomena yang akan terjadi di tahun 2023 nanti? Jika belum, berikut prediksi fenomena apa saja yang akan terjadi di tahun 2023 besok, sahabat. Bersama kardok misteri, kita ungkap kembali prediksi-prediksi tersabung. Sahabat kardok dimanapun kalian berada, Dilansir dari situs halo.id Gadis Miring Entertainment pada 8 November kemarin, para nolmar Bibi Jenar turut menyampaikan ramalannya untuk tahun 2023 berdasarkan pengelihatannya dengan menggunakan mata batin. Bibi mengatakan, pada tahun 2023 mendatang, Indonesia tidak akan terdampak parah akan adanya resisi 2023 yang menerpa beberapa negara Eropa. Menurutnya, pemerintah Indonesia bisa menghadapi badai resisi dengan mengambil keputusan tepat untuk menyelamatkan perekonomian negara. Terima kasih telah menonton! Namun di sisi lain sahabat Bibi Jenar lantas membeberkan fakta ramalan yang dia yakini tersebut yakni selain hal di atas di tahun 2023 mendatang bakalan ada masalah bencana dan penyakit ia menerangkan setiap tahun suatu bangsa pasti akan menghadapi satu bencana sehingga ia menyarankan agar masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersiap menghadapi hal demikian seperti bencana alam dan persoalan penyakit yang tak kalah mencuri perhatiannya lagi sahabat katanya bahwa akan ada penyakit langka yang kembali muncul di tahun 2023 nanti penyakit itu menyerang bagian otak dan kepala dia juga melihat akan banyak yang sakit karena disebabkan oleh depresi sahabat sahabat keredok misteri dimanapun kalian berada di tahun 2023 yang merupakan tahun kelinci bibi jenar menyarankan agar wanita maupun pria untuk berhati-hati dan lebih banyak bersabar hal itu dikarenakan tahun 2023 bakal jadi tahun yang penuh napsu dan akan banyak terjadi perselingkuhan yang dilakukan terang-terangan tanpa malu-malu dimana katanya perselingkuhan akan menjadi hal yang bukan lagi menjadi aib tapi ada yang melakukan terang-terangan sahabat berikut penuturan bibi jenar anaknya almarhum Mami Loren sahabat selamat menikmati kemudian sahabat lanjutnya lagi baby jenar menerangkan tahun 2023 pun menjadi tahun yang sangat sensitif dimana banyak energi negatif yang dikeluarkan oleh perut bumi sehingga individu dan kelompok akan mudah sekali bergesekan dan terjadi permusuhan satu sama lain selamat menikmati dia juga mengatakan dimana kasus hukum akan lebih dominan karena orang-orang gampang tersulut kasus kekerasan terjadi baik individu maupun kelompok kita bagaikan robot yang berjalan minim simpati dan empati sahabat karadok misteri dimanapun kalian berada meskipun demikian anak angkat Mama Loren ini pun berharap sesuatu yang terburuk tidak akan pernah terjadi dan ia mengajak agar kita tetap optimis dalam menyambut tahun 2023 mendatang sahabat karadok selamat menikmati selamat menikmati